5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita belajar untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita sudah berada di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 Di tema 2 ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan Nanti ada 3 subtema Nah subtema 1 ini tentang rukun dalam perbedaan Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia Meskipun terdiri atas suku yang berbeda Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia Nah adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Yaitu Indonesia Nah mengapa negara kita bisa merdeka Mengapa negara kita ada proklamasi kemerdekaan Nah akan kita pelajari di subtema 1 ini Setiap tanggal 17 Agustus Rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain Dari televisi, dari Youtube mungkin Kita bisa menyaksikan upacara bendera memperingati HUT Atau hari ulang tahun kemerdekaan kita Nah adik-adik biasanya ketika 17 Agustus ini Ada yang istimewa nih waktu pacara Yaitu ada pembacaan teks proklamasi Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia Tek tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia Ini adalah teks proklamasi yang dibuat oleh Sukarno Hatta Nah kita akan belajar nih tentang sejarahnya sampai adanya teks proklamasi ini Nah teks proklamasi ini Isinya adalah tentang Ikrar ya atau proklamirnya Bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka Di sini ya biasanya kita bacanya begini Proklamasi kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus tahun 1945 Atas nama bangsa Indonesia Sukarno Hatta Itu adalah isi dari teks proklamasi Proklamasi kemerdekaan Indonesia Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 Dan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah Dimana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan Dan wajib mempertahankannya Kemerdekaan Indonesia ini itu diawali dengan jatuhnya Bom atom oleh tentara Amerika Serikat Pada tanggal 6 Agustus 1945 Di kota Hiroshima Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Di kota Nagasaki Akhirnya karena kota Hiroshima dan Nagasaki ini Terletak di Jepang Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia Untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang Perlu adik-adik ketahui Indonesia itu pernah dijajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang Bangsa Belanda ini yang paling lama menjajah Indonesia Yaitu 3,5 abad atau 350 tahun Jepang sendiri menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun Nah saat itu tahun 1945 ini Indonesia itu dijajah oleh Jepang Awalnya Jepang itu berencana memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Tetapi selalu diingkari Nah saat itu Jepang kota Hiroshima dan Nagasaki Dibomb oleh Amerika Serikat Sehingga Jepang menyerah kepada seputu Dan Indonesia mengambil kesempatan itu Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Tekst proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda Nah ini adalah rumahnya adik-adik Sekarang dijadikan museum perumusan Naskah proklamasi Nah ini dibuat di rumah Laksamana Tadashi Maeda Itu di jalan Imam Bonjol nomor 1 Nah adik-adik Kalau kalian pergi ke Jakarta Di jalan Imam Bonjol nomor 1 ini adalah Museum perumusan naskah proklamasi Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno Nah ini Insinyur Soekarno ya adik-adik ya Lalu ada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo Nah ini adalah tiga tokoh yang menyusun teks proklamasi Konsep teks proklamasi awalnya ditulis oleh Insinyur Soekarno Saat itu hadir pula BMD Ya nanti kalian akan tahu Ada Sayuti Melik Ada Soekarni dan ada Sudiro Nah Soekarni mengusulkan agar Yang menandatangani teks proklamasi Adalah Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hatta Itu atas nama bangsa Indonesia Lalu awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno Setelah itu teks proklamasi tadi Diketik oleh Sayuti Melik Jadi yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 Di kediaman Soekarno Di jalan Pegang Saat Timur nomor 56 Telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gavar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti Acara proklamasi ini dimulai pada pukul 10 Dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno Dan disambung pidato singkat tanpa teks Kemudian bendera merah putih Yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan Jadi penjahit merah putih pada waktu proklamasi kemerdekaan ini adalah Ibu Fatmawati Nah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi Kita bisa memetakan beberapa pikiran dengan membuat pertanyaan Menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana Misalnya apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo Oh, yang dilakukan adalah merumuskan teks proklamasi Lalu mengapa Jepang menyerah kepada Amerika Serikat Atau kepada sekutu karena Jepang dibom Yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki Berikutnya, dengan kata tanya siapa, kalian bisa membuat kalimat tanyanya Siapa yang mengetik teks proklamasi Siapa yang menjahit bendera merah putih Di mana, nah di mana kalian bisa membuat pertanyaan Di mana teks proklamasi dibuat Lalu di mana teks proklamasi itu dibacakan Kalau teks proklamasi dibuat tadi Di rumah Laksamana Maeda Lalu kalau pembacaan teks proklamasinya Di rumah Insinyur Soekarno Kapan, nah ini dari kapan ini Kita bisa membuat kalimat tanya Kapan kota Hiroshima dibom Kapan kota Nagasaki dibom Kapan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Lalu bagaimana, kalian juga bisa membuat kalimat tanya Menjadi peta pemikiran seperti ini Jadi kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing Menjelang proklamasi kemerdekaan Perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa Bukanlah penghalang bagi generasi muda Dan generasi tua untuk berkumpul Perbedaan pendapat sempat terjadi Namun akhirnya mereka bersatu padu Untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Pada waktu itu semangat persatuan Sangat menonjol adik-adik Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat Tidak ada jalan lain dalam usaha Memproklamirkan kemerdekaan Kecuali menjalin persatuan dan kesatuan Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan Nah di menjelang proklamasi kemerdekaan itu Ada perbedaan antara generasi muda dan generasi tua Generasi muda pengennya cepat untuk diproklamirkan Untuk generasi tua itu mereka ingin menyusun lebih baik Sampai akhirnya nanti terjadi peristiwa penculikan Soekarno-Hatta Lalu diungsikan kerengas dengkok Nah nanti kita akan bahas di pembelajaran setelah ini adik-adik Namun disini dari generasi muda dan generasi tua Karena ada perbedaan pendapat Lalu mereka bermusyawarah bersama Dan akhirnya mereka bisa bersatu padu Untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Jadi perbedaan itu tidak menjadi penghalang persatuan dan kesatuan Taukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan Memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia Jadi proklamasi kemerdekaan ini membawa bangsa Indonesia menjadi merdeka Maknanya yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang Menduduk dengan latar belakang yang berbeda Bersatu melawan penjajah Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Jadi dengan adanya kemerdekaan ini sebagai puncak perjuangan Indonesia Banyak para pahlawan yang gugur memperjuangkan Indonesia supaya merdeka Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia mengumumkan kepada dunia luar Bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain yaitu de jure Jadi de facto ini dan de jure ini berarti pengakuan dari dalam diri negara kita Pengakuan de facto itu dan dari luar negeri atau negara lain yaitu de jure Yang ketiga itu menaikkan martabat bangsa Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain Bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan Negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri Jadi menaikkan martabat bangsa Awalnya yang bangsa kita itu dijajah adik-adik diremehkan Tapi dengan adanya pembacaan teks proklamasi dan proklamir kemerdekaan ini Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan Berikutnya adalah perjuangan sebagai negara yang baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain Yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia Yang terbebas dari belenggu penjajahan Taukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi Ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan Jadi ada perlu penyesuaian nih untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini itu mempunyai makna adik-adik Apabila kita berada di tempat yang baru Maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat Agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai Hal ini juga berlaku pada tumbuhan Jadi dimanapun kita berada adik-adik kita harus selalu beradaptasi Nah tumbuhan sendiri itu juga beradaptasi Agar keberlangsungan hidupnya terjamin Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi Sesuai dengan kondisi lingkungannya Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari bersama Ini adalah bunga teratai Taukah kamu tentang bunga teratai? Tanaman ini itu tumbuh di air adik-adik Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah airnya Tangke daunnya tumbuh menjalar Sehingga daun teratai dapat mengapung di air Ini adalah contoh adaptasi bunga teratai Supaya bisa hidup di air Itu memiliki akar yang panjang Dan tangke daunnya itu tumbuh menjalar Sehingga bunganya bisa mengapung di air Daun teratai itu bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap Cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air Dan berfotosintesis Daun teratai itu memiliki larutan yang bermanfaat Sebagai pembersih daun Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Nah ini adik-adik Jadi batangnya itu berongga Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen Ke batang dan akar Meskipun akar itu berada di dalam air Akar masih tetap bisa bernafas Sehingga daun teratai ini tetap hidup di dalam air Nah dari bacaan bunga teratai tadi Kalian juga bisa membuat peta pemikiran Dengan kalimat-kalimat tanya yang ada Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dimana Kalian bisa bertanya Apa yang bisa teratai lakukan untuk mengadaptasi dirinya di dalam air Nah apa yang teratai lakukan atau adaptasi apa Nah itu tadi Batangnya berongga Memiliki akar di dalam air Lalu kalau dengan kata tanya mengapa Mengapa bunga teratai bisa hidup di dalam air Hidup di air Atau mengapa bunga teratai bisa mengapung Nah kalian bisa membuat peta pemikiran dari bacaan bunga teratai Seperti tumbuhan Manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan Namun untuk disyukuri Tuhan menciptakan kita berbeda-beda Agar kita itu saling mengenal dan saling menghargai Perbedaan itu merupakan suatu anugerah Nah itu tadi adik-adik pembelajaran Kita di tema 2 Sub tema 1 Pembelajaran yang pertama Jadi kalian sudah belajar ya banyak hal di pembelajaran pertama ini Semoga video pembelajaran Kak Citra ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa